Guno mengamankan jalannya Natal dan Tahun Baru, Pores Batanghari akan melakukan persiapan dalam pelaksanaan operasi Lilin dulu. Ada 4 pos yang nantinya bakal disiagakan di 4 titik tertentu. Ini kabar dari Batanghari. Ini dia pantauan Bang Jek. Jelang Natal dan Tahun Baru 2023 jajaran Polores Batanghari dengan mempersiapkan titik pos pengamanan dan pelayanan di Kabupaten Batanghari. Di pos-pos tersebut akan disiagakan petugas dari kepolisian guna mengantisipasi gangguan kamtipnas saat peringatan Natal dan Tahun Baru. Kepala Kepolisian Resort Batanghari AKPP Pampang Purwanto mengatakan, sedikitnya ada 4 pos yang akan didirikan, yakni 3 pos pengamanan di wilayah Muara Tembesi, Bajubang, serta Simpang Pete, Desa Sungai Bulu, serta 1 pos pelayanan di titik Simpang BBC, Muara Pulia. Selain itu, untuk jumlah personil kepolisian yang disiagakan sebanyak 165 orang. Akan didirikan pos, ada 4, yaitu 1 pos pelayanan ada di BBC, 3 pos pengamanan ada di Tembesi, Bajubang, dan Semang Pete. Untuk pasukan yang akan kita seberinkan untuk kegiatan Nataru ini, 165 personil. Kapolres juga menambahkan, selain berjaga di pos pengamanan dan pelayanan, petugas juga akan tetap melakukan patroli mobile ke titik-titik vital yang dianggap rawat. Selamat Riyadi, Cik TV, Pelaporkan.